dirinya tahu bahwa si mantan punya jaringan yang kuat yang nantinya akan membelanya bahwa posisi didi di industri membuat sang rapper sangat berkuasa dan itu sangat hola everyone i'm jokim and welcome back to my youtube channel guys silahkan nonton gimana kabarnya hari ini apakah dalam kondisi yang bebek saja atau mungkin sebaliknya nih lagi dalam kondisi gak bebek aja ya guys lagi banyak masalah atau bagaimana nih apapun yang terjadi kalian gak boleh menyerah ya guys ayolah semangat baiklah teman-teman dalam video kali ini kita bakal bahas tentang PDD lagi ada beberapa hal soal PDD yang akan kita bahas karena menurut aku nih masih banyak banget dari teman-teman yang mungkin belum paham tentang beberapa hal soal kasusnya PDD yang pertama kita bakal bahas dulu nih guys tentang siapakah sosok pertama yang pertama kali membongkar kejahatan yang lakukan oleh PDD yuk mari kita cari tahu bareng-bareng ya guys by the way sekedar untuk informasi saja PDD aka Senkomps itu ditangkap patah seduhan pemerasan perdagangan seks dan sederah tuduhan lainnya penangkapan dari PDD ini lantas menandai puncak penyelidikan federal selama berbulan-bulan terhadap Senkomps yang sejalan dengan serangkat tuduhan yang dihadapinya dimana tuduhan-tuduhan itu gak hanya datang dari satu orang saja nih guys melainkan datang dari beberapa orang untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa nonton video ini disana kita sudah membahas tentang siapa-siapa saja yang melaporkan PDD dan guys salah satu yang melaporkan PDD adalah mantannya sendiri yang bernama Cassie Ventura dan bahkan ya guys Cassie ini menjadi orang pertama yang berani membuka tabir khasnya besar dari seorang PDD dengan menggugas sang rapper ke pengadilan distrik Amerika Serikat di Manhattan adapun Cassie melaporkan mantannya itu pada tanggal 16 November 2023 atas tuduhan melakukan tindak kekerasan perdagangan manusia dan pemerkauan selama bertahun-tahun hal itu dimulai pada tahun 2008 di saat Cassie berusia 19 tahun dan komps yang pada kali itu berusia 37 tahun dan meskipun gugatan Cassie tersebut tidak pernah sampai ke pengadilan dikenakan diselesaikan dengan jumlah yang tidak diungkapkan namun hal ini membuka keberanian para korban lain untuk ikut membongkar bagaimana perilaku dari Santidikoms setidaknya ada 7 laporan nih guys RKDD yang terungkap ke publik sejak November 2023 hingga September 2024 dan teman-teman tanpa keberanian dari seorang Cassie Ventura mungkin kejahatan dari PDD akan terkubur selamanya dan mungkin ada korban-korban lagi setelahnya dengan Cassie yang berani speak up dan juga melaporkan mantannya itu ini juga membuat orang lain terdorong nih guys untuk melakukan hal serupa mereka juga melaporkan PDD dan mengungkapkan apa yang sudah dilakukan PDD kepada mereka lantas siapa sih sosok Cassie Ventura yang merupakan mantannya PDD ini nah guys, sebesarkan informasi yang aku dapatkan ya Cassie Ventura a.k.i Cassandra Elizabeth Ventura adalah seorang penyanyi, penari, aktris, dan model asal Amerika Serikat yang lahir di New London, Connecticut, Amerika Serikat pada tanggal 26 Agustus tahun 1986 ia mulai dikenal luas nih oleh publik dengan single yang bertajuk Me and You yang menjadi hits pada musim panas tahun 2006 silam Cassie adalah juara nasional tourler sebanyak 5 kali nih guys dan tourling juga lah nih yang menjadi awal mulai Cassie terjun ke dunia modeling di lain sisi, dia juga tetap melanjutkan studinya dan makanya guys, dia itu telah meregula serjana seni dan sosiologi dengan fokus psikologi dari University of the Incarnate World, Texas Adapun Cassie pindah dari tempatnya ke New York City untuk melanjutkan karyanya sebagai seorang model dia juga menghadiri kelas di Broadway Dance Center suatu hari, Ryan Leslie seorang produser musik melihatnya nih guys berada di klub dan juga pesta pada akhir tahun 2004 dan dalam masalah perkenalan dengan Ryan Leslie Cassie kemudian menjadi fokus Next Selection keduanya lantas menulis lagu duet yang menjudul Kiss Me dan usai merekam lagu itu, Next Selection lantas mengambil langkah manajemen untuk memainkan lagu tersebut untuk executive music Tommy Mottola Cassie lalu diperkenalkan nih guys kepada CNDD Combs oleh seorang penatariah dari salah satu rekannya di saat menjadi model yang juga membantunya mendapatkan kesempatan untuk berkarir di dunia musik dilaksan dari tempo, sebelum menandatangani kontrak dengan labelnya PDD yaitu Bad Boy single pertama Cassie, Me & You telah mengudara dan bakal menjadi hit besar di klub-klub saat direser resmi, Me & You terbukti menjadi lagu yang hits lagu ini bahkan mencapai nomor 3 loh di Billboard Hot 100 dan nomor 4 di Billboard Pop 100 alright, jadi seperti itu bagaimana segelas informasi mengenai Cassie Ventura lantas, bagaimana kehubungannya dengan PDD? well, mengenai hubungan romasannya bersama dengan PDD dari salah satu sumber yang aku dapatkan disebutkan nih guys bahwa mereka itu pertama kali dikabarkan berpacaran atau dating pada tahun 2007 gosip itu muncul setelah Cassie menjadi wajah dari passion lifestyle company miliknya Didi yaitu Sean John namun pada kali itu meskipun gosip beredar dolar sana, mereka kayak gak memberikan konfirmasi apapun apakah mereka lagi ada hubungan ataupun gak di tahun yang sama, seperti yang dilaksan dari Associated Press pada bulan Juli 2007 Didi berpisah dengan pasang lamanya yaitu Kim Porter sementara itu, meskipun Cassie sama Didi gak pernah mengkompirmasi atau terbuka dengan hubungan mereka di tahun 2012, mereka mulai tampil bersama di berbagai acara salah satunya adalah di Paris Passion Week miliknya Kanye West dan di Paris Passion Week miliknya PDD kemudian rumor pertunangan di antara mereka mulai muncul nih pada tahun 2014 dan gosip itu terjadi setelah Didi mengunggah foto cincin belian yang sekarang sudah dihapus di Instagram selain itu nih guys, pasangan itu sempat menjadi berita utama pada bulan Agustus tahun 2016 pada kali itu, salah satu media yaitu TMZ melaporkan nih guys bahwa mereka telibat pertengkaran saat berkendaraan melalui LA dengan Didi yang mengambil telpon Cassie dan meninggalkan kendaraan menurut laporan tersebut, sang rapper kemudian kembali ke rumah untuk membalikan telpon tersebut dan disebutkan lebih lanjut nih guys bahwa ibunya Cassie menelpon polisi atas insiden tersebut yang pada akhirnya menghasilkan laporan insiden rumah tangga yang ditulis oleh pihak yang perwenang dan guys, untuk hubungan mereka itu dikabarkan kandas pada tahun 2018 namun pada kali itu, berita putusnya mereka gak dimublikasikan hingga bulan Oktober ada pun untuk Cassie setelah mengakhiri hubungannya dengan PDD dia lantas mulai menjalin hubungan bersama dengan Alex Pine yang merupakan pelatih pribadinya pasangan itu kemudian mengembangkan bahwa mereka sedang mantikan kelahiran bayi sebelum akhirnya mereka menikah pada September tahun 2019 setahun setelah Cassie mengakhiri hubungannya dengan PDD mengenai Cassie yang menggugat Didi diketahui nih guys bahwa untuk Cassie menggugat mantannya itu pada November tahun 2023 dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari businessinsider.com Cassie menyatakan seperti ini setelah bertahun-tahun dalam kesunyian dan kegelapan akhirnya saya siap untuk menceritakan kisah saya dan berbicara atas nama saya sendiri dan demi kepentingan perempuan lain yang menghadapi kekerasan dan perempuan dalam hubungan mereka dengan akhirnya undang-undang korban dewasa New York yang semakin dekat menjadi lebih jelas bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara tentang trauma yang saya alami dan yang akan saya alami selama sisa hidup saya namun ya guys pada kala itu melalui perwakilannya Didi membantah tudingan itu dan gugatan itu akhirnya diselesaikan pada bulan yang sama kemudian pada bulan Mei muncul nih guys rekaman video tahun 2016 yang memperlihatkan bagaimana Didi menyerang Cassie dan setelah video itu muncul barulah sang rapper meminta maaf nih guys sementara itu nih dalam dakwaan terhadap Didi ya jasa federal mencatat bahwa sang rapper mampu melakukan tindakannya yang sebagai besar dikarenakan kekuasaan uang dan pengaruh yang telah digumpulkan olehnya diketahui berlanjut bahwa Didi memang telah beroperasi di dunia yang sangat kaya raya nih dalam 3 dekade sejak dia memulai bad boy records pria yang berusia 54 tahun ini telah mengumpulkan lebih banyak uang dibandingkan dengan artis hip hop lainnya bahkan dia telah menjadi salah satu rapper yang terkaya bahkan sering lu masuk ke dalam daftar tahunan 5 artis hip hop terkaya di dunia versinya Forbes dan menduduki peringkat pertama lu selama 6 tahun berturut-turut by the way kalau lebih koreksi ya guys selain itu Didi juga membelopori buku bodohan bisnis yang telah diikuti oleh banyak posisi sukses lainnya dan menjadi penjaga gerbang industri yang lantas memberinya kekuasaan yang ditudukan oleh beberapa orang yang menggugatnya untuk menutupi kejahatan yang sudah dilakukan oleh sang rapper berbicara mengenai kekayaannya P Didi dari mana sih sumber kekayaan itu? nah teman-teman untuk P Didi sendiri mendapatkan kekayaannya itu dari berbagai hal salah satunya adalah dari label yang didirikannya jadi pada tahun 1993 Didi itu mendirikan bad boy record setelah bekerja di uptown record setelah didirikan label tersebut lantas menjadi rumah bagi artis-artis hip hop pantai timur selain itu ya guys dia kan juga rilis musik sendiri nah dia juga dapetin penghasilan dari sana bahkan kalian tau gak guys salah satu albumnya yang bertajuk No Way Out yang dirilis pada tahun 1997 itu katanya meraih status platinum sebanyak 7 kali dan pada masa jaya-jayanya nih label bad boy record itu meraih 130 juta USD per tahunnya dan nominal itu cukup bagi Koms untuk menegosiasikan uang muka pribadi sebesar 55 juta USD pada tahun 1998 dari mitra bad boy yakni Arista Records hingga dia pun mengembalikan hak penerbitan kepada beberapa artis bad boy pada tahun lalu Koms pribadi juga merauk jutaan dolar dari katalog bad boy setiap tahunnya nih siri menjalannya waktu nih guys untuk Didi lantas memperluas usahanya hingga mencakup pakaian, parfum, merek minuman beralkohol, dan masih banyak lagi menurut Forbes ya guys hingga bulan Juni kekayaan bersih dari Koms diperkirakan mencapai 400 juta USD bahkan setelah dirinya kehilangan ratusan juta dikarenakan tuduhan terhadapnya terus bermunculan selain itu Didi juga dilaporkan memiliki jet seharga 8 digit loh dan perhiasaan senilai lebih dari 1 juta USD dan Didi juga punya koleksi seni yang mencakup lukisan senilai 21 juta USD selain itu menurut Kante Assessment portfolio real estate-nya mencakup properti besar di Star Island, Miami senilai 36 juta USD dan rumah besarnya di Los Angeles dibasarkan dengan harga 61,5 juta USD well, dapat kalian lihat bahwa dia emang bener-bener kaya banget bahkan di tengah tuduhannya bermunculan kekayaannya juga masih banyak banget loh guys sementara itu dakwaan terhadap Didi memaparkan bagaimana dia menggunakan kekayaan dan juga pengaruhnya dari berbagai usaha bisnisnya untuk mengendalikan korbannya dan melakukan kejahatannya Koms memastikan keterlibatan para wanita dengan antara lain menempatkan dan mendistribusikan narkotika kepada mereka mengendalikan karir mereka menempatkan dukungan finansialnya dan mengancam untuk menghentikannya serta menggunakan intimidasi dan keketan dakwaan itu juga mengungkapkan bahwa para karyawan yang menunjukkan kesetiaan kepada Koms dan kemauan untuk menyembunyikan kejahatannya diperkaya klaim itu juga mencerminkan bagaimana klaim dan gugatan pedata sebelumnya yang diajukan terhadap Didi pengacara Casey Pantura juga mengatakan bahwa posisi Didi di industri membuat sang rapper sangat berkuasa dan itu sangatlah berbahaya pengaduan itu juga menuding bahwa Didi menggunakan uang dan kekuasanya untuk mengatur berbagai upaya besar guna menyembunyikan bukti-bukti kekerasan yang sudah dilakukan selain itu pengaduan tersebut juga menuduh bahwa Koms memikat Casey untuk masuk ke dalam lingkarannya dan setelah itu menggunakan posisinya sebagai chairman of bad boy records Casey juga mengatakan bahwa setelah pence dimulai Koms menggunakan uang dan kekuasanya untuk menyembunyikan hal tersebut selain itu nih ya guys Casey juga seringkali takut untuk melawan ataupun berbicara hal itu dikarenakan dirinya tahu bahwa si mantan punya jaringan yang kuat yang nantinya akan membelanya di sisi lain di tengah kasusnya P Didi muncul perdebatan nih guys apakah selebriti diharuskan berbicara tentang isu tersebut ataupun tidak sebagian perpendapatan nih guys bahwa bukan tanggung jawab para selebriti untuk berbicara tentang isu-isu seperti ini sementara itu yang lain masih merasa bahwa penting bagi para selebriti untuk mengambil sikap terhadap isu-isu sosial terutama ketika hal itu melibatkan orang-orang di industri media terlebih seperti yang kita katakan juga bahwa beberapa selebriti ternama di Hollywood pernah menghadiri pesanya P Didi ya mungkin pesa biasa ya guys bukan pesa yang kayak pricks off atau bagaimana namun dikenakan munculnya foto mereka di pesanya P Didi netizen lantas bertanya nih guys kepada mereka tentang seberapa banyak yang mereka ketahui mengenai kasusnya P Didi ini dan gas di kedai netizen yang sudah berkomentar di social media beberapa selebriti dan juga meminta mereka untuk ikut speak up dalam kasus tersebut dan sejauh ini kita kayaknya bisa hitung pakai jari sih ada beberapa selebriti yang kayak dituding ikut speak up nih guys mengenai kasusnya P Didi salah satunya adalah Eminem dimana ada beberapa lagu dari sang rapper yang dituding kayak menyinggung tentang P Didi tak hanya Eminem saja ada juga P P Sen yang diketahui akan membuat sebuah film dokumenter tentang kasusnya P Didi dan guys kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya kan hal yang satu ini ntar komennya di kolom komentar anyway cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya ya I'm sorry I'm sorry I'm sorry dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan sikap, tindakan dan mungkin ada salam formasi mohon koreksinya sampai jumpa semuanya dan selamat beraktifitas goodbye everyone and bye bye